Saudara, empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam memberikan kuasa terhadap tim pengacara peradi untuk ajukan PK atau peninjauan kembali atas fonis yang mereka terima saat persidangan terdahulu. Setelah sempat mengalami kendala untuk bertemu dengan empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, tim pengacara dari peradi akhirnya bisa menemui keempat terpidana tersebut di rutan ke Bonwaru, Bandung pada kami siang. Keempatnya yaitu Hadi Saputra, Suprianto, Eka Sandi, dan Rivaldi. Bersedia menerima pengacara dari peradi sebagai kuasa hukum mereka yang akan mengajukan peninjauan kembali atas fonis seumur hidup dari Majelis Hakim. Nama saya Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan peradi. Untuk mengajukan PK. Saya Suprianto, bersedia menandatangani kuasa hukum ke Paradi dengan sukarela. Saya Eka Sandi, bersedia menerima, memberikan kuasa kepada peradi dengan sukarela dan sukelas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Peradi untuk mengajukan PK. Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon 2016 lalu ke Kejati Jawa Barat. Kabin Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julis Abraham Abbas menyebut bahwa penyerahan berkas perkara ke pihak kejaksaan tinggi Jawa Barat dilakukan pada Kamis pagi. Selain menyerahkan berkas Polda Jawa Barat, tengah mempersiapkan tim kuasa hukum persiapan sidang pra-peradilan yang akan digelar perdana pada tanggal 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Dari penyidik di Treskrim Humas Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas perkara ke pihak kejaksaan tinggi Jawa Barat. Prapadilan, gugatan pra-peradilan yang dihadapi, tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat. Direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Kejaksaan tinggi Jawa Barat menugaskan 6 jaksa untuk menangani kasus Pegi Setiawan. Kejati menegaskan para jaksa akan profesional tanpa diintervensi. Berkas perkara yang diterima dari kepolisian akan diperiksa selama 14 hari, setelah itu kejaksaan menentukan sikap. Pihak kejati Wijabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai kuhab. Dan di dalam waktu 7 hari, jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Tim kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon mendatangi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kedatangan tim kuasa hukum ini akibat sulitnya keluarga terpidana untuk menemui anggota keluarga mereka yang saat ini menjalani hukuman terkait kasus Vina dan Eki 8 tahun silam. Menurut kuasa hukum, selama ini klien mereka yaitu keluarga terpidana kesulitan untuk menemui anggota keluarganya di lapas sejak dipindahkan dari Cirebon ke Bandung. Dikarenakan tidak mendapatkan izin dari pihak Polda Jawa Barat. Saat ini 5 terpidana kasus Vina dipindahkan dari lapas Cirebon ke 3 lapas yang ada di Bandung. Antara lain adalah lapas Kebon Waru, lapas Bance, dan lapas Jelokong. Kelima terpidana tersebut dipindahkan bertujuan untuk memudahkan penyidik untuk pemeriksaan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Kita bukan berkunjung, kita punya tugas menjalankan provinsi untuk memberikan bantuan hukum. Kok semacam-semacam ya di alang-alangnya, itu masalahnya. Dan juga keluarganya, keluarganya itu sudah pulak balik kepada kami untuk minta untuk bisa berkunjung. Mereka juga nggak bisa, itu masalahnya. PLH Kakan Wilkumham Jabar Robianto membantah terpidana kasus Vina susah ditemui keluarga dan kuasa hukum. Menurutnya warga Binaan mempunyai hak mengunjungi dan dikunjungi oleh siapapun sepanjang warga Binaan tersebut mau menerima kunjungan. Saya jawabnya berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022. Warga Binaan mempunyai hak. Salah satunya adalah mengunjungi dan dikunjungi. Jadi siapapun boleh mengunjungi warga Binaan tersebut, sepanjang warga Binaan tersebut mau menerima kunjungan. Kita juga harus menghargai privasi yang dikunjungi. Kalau dia mengatakan tidak mau dikunjungi, ya kita hargai. Tapi sepanjang dia menerima, silakan siapapun yang berkunjung keluarga maupun penasehat hukum, silakan berkunjung ke lapas atau rutan di mana tempat dia berada. Kapolri, Jenderal Listio Siget Prabowo menilai kasus pembunuhan Bina dan Eki dicerebut tidak mengedepankan scientific crime investigation sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Melalui amanat Kapolri yang dibacakan Wak Kapolri, Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK dan PTIK. Kapolri menyampaikan kepada para penyidik agar mengedepankan scientific crime investigation saat menangani suatu perkara. Karena pengungkapan sebuah kasus harus dibuat terang benderang. Selain soal scientific crime investigation, Kapolri juga mengingatkan agar penyidik tak tergesa-gesa menarik kesimpulan. Mengedepankan scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara. Dalam perkara pidana, bukti harus terang dari cahaya. Lebih terang dari cahaya. Saya mencontohkan pada pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawartih di Papua. Berdasarkan scientific crime investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan EGI, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation. Sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diindimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan dua DPU yang dianggap tidak profesional. Kita akan bahas mengenai pembuktian awal kasus Vina. Sudah bersama kami, mantan kabar es krim Komjen Purnawerawan, Susno Duwaji. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, pemirsa sekalian. Pak Susno, ini pertama kalinya Kapolri menyebut bahwa kasus pembunuhan Vina dan EGI di Cirebon tidak mengedepankan scientific crime investigation. Bagaimana Anda melihatnya? Memang benar apa yang dikatakan Kapolri. Jadi penyidikan pada tahun 2016 yang melahirkan para terdakwa 8 orang yang sekarang di pejara sisa 7 dan 1 sudah keluar itu tidak ada scientific crime investigation. Sidik jari pelaku tidak ditemukan di TKP, kemudian hasil laboratorium darah, hasil laboratorium daripada sperma, kemudian CCTV, dan lain-lain. Itu tidak ada. Nah, ini berakibat juga untuk pembuktian tersangka yang sekarang satu orang dari DPO. Pegi setiawan? Iya. Ini tidak ada juga scientific. Yang diperlihatkan oleh Kadip Humas Polri itu kan baru foto ya. Foto itu, tidak ada foto dia pegi bersama dua orang. Tidak menyatakan, foto itu tidak bercerita bahwa Pegi pelaku pembunuhan. Oke. Maaf saya potong, Pak Susno. Tapi kita coba untuk balik ke 8 terpidana terlebih dahulu ya. Karena yang disampaikan oleh Kapolri, lewat Wakapolri adalah kasus penanganan awal, kasus Vina. Apa artinya? Karena kan sudah ada 8 terpidana, mereka sudah menjalani hukuman saat ini. Ya, kita tidak boleh melihat peristiwa pidana itu adalah kebenaran formal. Yang pidana adalah kebenaran material. Jangan kita berdalai, misalnya penegak hukum berdalai, wah ini sudah tuntas, polisi sudah tuntas, jaksa sudah tuntas, penyidik sudah tuntas, sudah punya kekuatan hukum tetap. Nah, pertanyaannya, apa betul mereka pelaku? Nah, bagaimana kalau penyidiknya hilap, jaksanya hilap, hakim dari semua tingkatan hilap, ya itu kan tidak benar. Nah, harus kebenaran material. Anda melihat bahwa ada kemungkinan itu? Anda melihat bahwa ada kemungkinan ketika dari awalnya saja sudah tidak mengedepankan scientific crime investigation, sehingga bahwa ada kemungkinan ini menjadi peradilan yang tidak dapat dibenarkan? Iya, kenapa? Garbage in, garbage out ya. Sampah yang masuk, keluarnya sampah juga. Jadi, jangan kita terlalu mengagung-agungkan bahwa ini secara yuridis formal sudah selesai, bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apa betul mereka itu adalah pelakunya? Kan gitu, harus dijawab. Siapa yang menjawab? Bukan saksi-saksi. Saksi-saksi satu dengan lain kan bertentangan. Bukan pism, bukan juga laporan polisi yang menjawab adalah bukti porinsik. Nah, kita tanya, mana bukti porinsik bahwa orang-orang yang terpidana itu sebagai pelakunya, bukti porinsik itulah yang tidak bisa terbantakan. Bukankah ini kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan? Nah, itu bisa dijawab dari darah. Adakah darah daripada korban pada baju atau pada tubuh daripada pelaku? Adakah sperma dari pelaku pada tubuh korban? Adakah tangkapan dari CCTV terhadap para pelaku? Kalau tidak ada semua bukti porinsik itu bagaimana Pak Susno? Kalau tidak ada semua yang mengandalkan keterangan saksi, unggul-unggulan saksi. Kan saksi bisa berbohong. Jangankan saksi saling bertentangan, seratus saksi suaranya sama. Kan bisa bohong, kan? Seratus orang bisa kompak, kan? Nah, keterangan saksi itu harus didukung bukti lain. Nah, kalau tidak ada bukti lain, nanti kan pihak lain mengajukan saksi juga, yang saksi bertentangan. Manakala ada saksi-saksi bertentangan, maka saksi itu saling melemahkan. Nah, untuk memperkuat keterangan saksi itu harus ada forensik. Nah, forensik itu harus mutlak. Apalagi ini pembunuhan, perkosaan, tentunya harus ada. Nah, kemarin misalnya PISEM 2016 dinyatakan oleh KD Pumas sangat mengerikan. Nah, ya sangat mengerikan PISEM-nya. Tapi kan dari PISEM itu kan belum diketahui pelakunya siapa. Nah, untuk tahu diketahui pelakunya siapa itu laboratorium. laboratorium, tes DNA gitu kan, sebagaimana dibacakan Pak Wakafuri tadi. Kemudian tes DNA dara, DNA sperma, dan lain-lain. Termasuk tes juga sidik jari, kemudian tes CCTV, mengecek HP-nya. Nah, kalau di HP dijelaskan bahwa pada saat itu para pelaku itu berada di TKP. Ya kan udah gak bisa dibantah lagi. Artinya ini juga, tadi Anda sudah mengatakan bahwa selain dari delapan terpidana ini, juga harus dipastikan bagaimana dengan penetapan tersangka PG Setiawan. Ini juga artinya tidak ada yang berbeda ya, harus sama. Ya, harus sama. Kalau delapan terpidana itu tidak melakukan, mereka tidak kenal sama PG, ya bagaimana? Kan kejahatan bersama. Kejahatan bersama harus kenal. Nah, katanya ada salah satu atau salah berapa kenal dengan PG. Betul dia PG. Iya, kalau soal betul dia PG, yang lebih dipercaya lagi adalah kesaksian ibunya dan kesaksian bapaknya bahwa itu betul PG. Tetapi dalam perkara ini, yang ingin dicari itu bukan betul dia PG, tapi apakah dia pelaku pembunuhan dan perkosaan itu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Kalau soal PG, tak perlu ditanya temannya sekelas. Nah, kemudian tidak bisa dibuktikan bahwa PG berpindah-pindah tempat kos atau bapaknya mengganti nama dia menjadi apa namanya, Robby. Ada dua identitas. Iya, dengan dia dua identitas, seratus identitas, mengganti nama jadi Robby, ganti nama jadi siapa, itu bukanlah bukti bahwa dia pelaku pembunuhan. Kalau misalnya itu tidak menjadi bukti yang kuat, kenapa dong polisi menggunakan hal-hal seperti itu untuk menjadi bukti? Ya, silakan saja. Itu bukan bukti. Kan tidak ada di 184. Itu kan kecurigaan. Kecurigaan itu boleh dipakai untuk alat mencari alat buktinya. Nah, baru ditanya, mengapa dia pindah-pindah? Mengapa dia ganti nama? Itu yang harus dibuktikan. Jangan dicari kesimpulan, oh dia ganti nama, oh bapaknya ngakui dia sebagai keponakan. Itu tidak menunjukkan bahwa dia sebagai pelaku. Misalnya kalau penyidik mengatakan buktinya dia ganti nama, buktinya dia pindah-pindah, maka dia dicurigakan, kesimpulannya kan dia dicurigai sebagai pelaku kan? Oke, kalau dia terkondisi sekarang, Pak Susno, jangan-jangan ada kecurigaan bahwa memang polisi tidak bisa menemukan bukti yang cukup kuat. Ya, makanya kita uji di depan pengadilan. Nah, kalau hakimnya, hakim pra-peradilannya clear and clean, bijaksana, tidak memihak kepada siapapun, kecuali memihak kepada kebenaran dan keadilan, ya mari kita lihat. Dan seluruh bangsa Indonesia akan menyaksikan pra-peradilan itu. Jadi kita, gini ya, saya ini tidak memihak PG ya, sama sekali saya tidak memihak. Saya tidak memihak juga kepada penyidik, yang saya pihaknya adalah kebenaran dan keadilan. Ya, sepakat. Dan kalau, ya, kalau betul PG itu terbukti sebagai pelakunya, hukumlah dia, sesuai dengan kesalahan. Tapi kalau bukan, bebaskanlah dia. Dan ingat, penyidik, jaksa, hakim, selalu mengatakan, lebih baik mebebaskan seribu orang daripada menghukum orang tidak bersalah. Ya, buktikan. Buktikan, dan kita lihat bagaimana nanti di pra-peradilan. Terima kasih, Pak Susno, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam. KBDK, informasi masih terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan EKI. Hari ini, Komponas mendatangi Polda Jawa Barat untuk mensupervisi aduan masyarakat terkait kasus pembunuhan Vina dan EKI. Selengkapnya, usai jeda.